Tiga tahun telah kita bersama jari Kisah yang indah bersama telah dilalui semua Suka duka telah kita rasa Bagiku kau teman terbaik Bagiku tempatku keberbagi luka Walau kini ku rasa ku rasa Karena kita akan berpisah Cari anak MF yang hitam kecil itu namanya Barullah Barullah itu teman saya dari apa lalu maksud kontek Barullah itu orang yang baik suka mendengarkan cerita Terus Barullah itu teman berbagi cerita sedih Senang dulu pernah Dan juga berbagi cerita yang udah baru dewasa Jadi seperti cerita-cerita ibu anak satu dengan anak temannya Itu sudah pernah kita ceritakan dengan Barullah Kemudian Barullah itu waktu semester 2 Itu pernah dia pakai skin care ya Pemutih Baru kalau itu kulitnya fitment hitam Ditambai pemutih itu jadinya Apa bunyi Jangan sering-sering terlalu memegang paca ya Meskipun anaknya ya rada-rada kayak gitu Sebenarnya anaknya enakan sih Enak Sandi Kurniawan Dari TKK Golongan B Orangnya itu Sandi ini yang bikin Kesel gandeng-gandeng ke anak-anak itu Sudah berbincang Enak-enak gitu Dia biasanya berdiam orangnya Tetapi Sekali dia keluar ke satu kata Pasti kata-kata itu Kata-kata yang dilontarkan sama Sandi ini aneh Apabila dia membuka kacamata Makanya enggak ada sama sekali Apapun kata yang keluar dari Dari mulut Mas Sandi itu Pasti aneh Dan bikin kita semua tertawa Dengan mukanya yang datar Tapi nyeletuknya itu Nyeletuk aneh gitu kan Suka bilang Mesti sui padahal temennya masih proses persiapan ya Terus Sari itu ya Ya tukang gopoyi Tapi dari sisi itu baik Maksudnya dia Endang di marikno Endang marik gitu Kalau ngecek Sari Panjang lebar Dibasnya Oh yes Terus ya kalau presentasi Saat itu masih kayak loncat-loncat gitu Gak bisa diem anaknya Gak bisa diem Susah diemnya Terus Kalau Dita Dia aktif sih Bisa menjawab Yang pada bukanya Dia pasti menjawab Tapi ya itu kadang Dia Bahannya diem sendiri itu Ya Dita ini Kayak Lebih sering menyendiri Dan gak Gabung sih Tapi dia sebenernya baik kok Ya dia Membawinya ya sama anak Yang ikut organisasi Tapi baik kok sama anak Sering bantu juga Dia orangnya cekatan Cepet gitu Kalau Hafid itu Biasa dipanggil profesor Kalau di kelas A Soalnya dia jago dan ahdi di segalanya Koding iya Jaringan iya Nah Kalau menurutku Hafid itu Ya dia bisa diakui dia Pinter Dalam segala hal Yang mau ngomong Ngoding Dan Sepi-sepi Hafid itu Baik Dia nolong tanpa pamri Terus Dia tuh mau di Susah Dia susah tuh mau gitu Nolong Ya gak nolong so gitu lah Terus Hafid itu Apa ya Orangnya itu Baik Pinter Terus Ya gak sombong gitu dah Terus Siapa lagi Amat Farah Naditya itu Idulannya Wanita Di Bif Hmm Itu dia orangnya tinggi Ganteng Polos Polos tetap bu Ya ini orangnya keren Cuman so keren Tapi Kayu itu tetap Senyumai kalau dia aja apa-apa Ya itu Itu top The best kamu ya Yuni Yuni yang setau Yang setau saya kenal Yuni Ini orangnya smart Pinter Di balik kepintarannya Dia sering berlupa Kalau ada level itu Mbak Yuni itu level nub dulu Sering tanya-tanya ke saya Tentang jaringan Terus tentang Microcontroller Ya Tapi Lambat laun Mbak Yuni Di atas saya Di atas saya Kalau saya tuh lucu Dulu tuh Sebelum naik master 2 Dia sempet Pengen Pindah kuliah Karena gak kuat masuk tip Katanya Tapi gak taunya sih kan duluan Tidak percepatan Terus Kalau di kelas lagi ya Suka Ini ini Gitu-gitu Pertanyaan gue sendiri Pokoknya gue sendiri di kelas Jadi Barulunya teman-temannya Kalau Hafidh itu Biasanya sih Kalau di kelas tuh Juga-juga timnya sama hayu Tapi ya Itu hanya bercanda sih Cuma dia tuh seringnya Sepi-sepi anaknya hata Mana-mana Sama Alwakum Syabana Supanya tuh Barulakin Saling Seba-sepi anaknya si hata Ya berlomba-lomba sepi-sepi Terus siapa lagi? 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 Kita Kusuman Dewi Eh Kita Dewi Gak tau Kita Orangnya Ngawur ya Kadang Suka serowak Temen kami Putri Terima kasih Terus si gentel Terus Jangan kalo jalan kayak Gitu Ketawanya Perbaiki Wendis Sinar Piyambodo Eh Ya Saya kaget dari mas Wendis ini Kalau misal udah ketemu dengan sesama laki di kampus Kadang-kadang Mas Wendis itu tiba-tiba dari belakang megang-megang gitu iya, megang-megang dari belakang tiba-tiba megang-megang dia begini gitu oh pernah di megang mas? oh tidak oh lah katanya maksudnya megang dalam artinya bukan megang yang negatif dia juga anak bidik misi dan anaknya udah udah itu aja kalau dari saya eh mas, kalau anda lihat mas hati-hati mas, banyak korban yang akan meminta pertanggung jawaban terus siapa lagi? selamat aku, Dinda itu orangnya kemarah suka memel dia itu sering memel aku karena aku orangnya males muda itu suka korea-koreaan mau mandi, ke WC tapi sampai mandi opak-opak dan dia enggak apa-apa sih cuma kayak temannya sendiri sih gitu apalagi dia sampai mau lembelin posnan opaknya itu di kamar kembali dengan saya tadi jadi kalau dia yang paling hitam-hitam jadi kalau ada Dinda itu kayak gak lihat eh mana ya Dinda ya gitu soalnya gak lihat gitu ada banyak ongki Ongki Oktavi Han Johayan Syah kalau gak salah nama panjangnya ongki ini terkenal kalau waktu kuliah sering tidur ongki ini anaknya sering ngetut senang ngebully anak tetapi apabila ongki dibully ngebully tidak terima mbak dan emma sekalian ada disitu kanan kirinya awas apabila ada kentut bau bukan orang-orang selain ongki pasti ongki itu orangnya nah itu sultan kalau dikelas itu suka tidur kalau tidur itu luarok mendenggur jangan lupa pokoknya dijual untuk mbak Dita ayo Dith marini mbak naik gulur lagi mbak naik gulur lagi asik banget temen-temen dia tuh kakak ramah terus gokil suka shopping suka nongki suka emote-emote yang berbau kemudian hedon-hedon kayak itulah terus dia itu partner terkenal sama main ku mas Hafid jangan lupa sering-sering kumpul sama temen lah ngopi-ngopi saya ini gak pernah ngopi sama anda kalau untuk Yunita Yunita itu kadang kubuan kalau ada tugas padahal hamil berapa itu dia kubu kubu terus kalau kelompokan kalau sama Yunita enak soalnya dokumentasi itu rongk terus siapa lagi 火车 火车的同学们 祝大家毕业快乐 这两年 你们在长州基建职业 技术学院的时光 让老师十分的难忘 你们在这里学习 非常努力 也非常认真 取得了十分优异的成绩 希望在今后的学习 与工作中 你们能够更加努力 砥砌前行 取得更加优异的成绩 能够努力地去实现 你们心中的梦想 中文字幕志愿者 中文字幕志愿者 中文字幕志愿者